Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif kesayangan anda Bintang Otomotif Di tahun 2022 ini sepertinya bakal menjadi tahunnya Honda Faktanya, Honda begitu banyak mengeluarkan pembaharuan produk-produk jagoannya Seperti Honda All New Vario 160 yang belum lama ini luncurkan pihak Honda Ternyata guys, Honda juga melakukan pembaharuan lho pada skuter Matic jagoannya Yaitu New Honda Beat 2022 Penasaran kan? Seperti apa sih pembaharuan dari New Honda Beat? Tonton videonya sampai habis ya guys Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya ya Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan info otomotif terbaru lainnya guys Buat yang udah subscribe, makasih ya Honda Beat 2022 merupakan skutik anak muda paling irit Dengan desain yang sporty dan dilengkapi teknologi e-soft dan power charger Di desain dengan model kekinian New Honda Beat tetap menjadi pilihan utama Pecinta skuter Matic yang stylish, murah, irit dan nyaman dipakai lho guys New Honda Beat mendapat warna baru untuk tahun 2022 ini guys Ada 4 pilihan warna baru yang dapat dipilih konsumen Wah, makin kece pastinya Tapi sayang banget guys, tidak ada perubahan di ruang mesin dan fiturnya ya Gak masalah sih guys, mesin dan fiturnya masih keren kok Tenaga penggerak New Honda Beat 2022 masih berasal dari mesin 108,2 cc Satu silinder berpendingin udara Tenaga maksimalnya diklaim mencapai 8,67 HP pada 7.500 RPM Dan torsi mencapai 9,53 Nm pada 5.500 RPM Mesin ini dipadukan dengan transmisi CVT dan belt drive Selain itu, Beat masih bergulir di atas roda 14 dengan ukuran band depan 80x90 dan belakang 90x90 Beat hadir dengan starter elektrik dan kickstarter Bahan bakar dibawa dalam tangki 4,2 liter dan kompartemen penyimpanan 11,7 liter ditemukan di bawah jok Beat memiliki berat 90 kg, sementara tinggi kursi diatur pada 742 mm Garpu teleskopik menopang ujung depan Beat, sementara bagian belakang dilengkapi dengan peredam kejutunggal yang tidak dapat disetel Pengereman dilakukan dengan sistem pengereman gabungan atau CVS Honda Yang bekerja pada rem cakram hidrolik di roda depan dan tromal mekanis di bagian belakang Semakin stylish dengan panel meter yang canggih Khusus untuk Beat tipe ABS dan CBS ISS dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi saat berkendara Up to date kan terus duniamu dengan power charger Tapi khusus Honda Beat 2022 tipe ABS dan CBS ISS ya guys Terus dilengkapi juga secure case shutter dengan seat opener Semakin mudah dengan sekali tekan untuk menyimpan barang favoritmu guys Fitur lainnya yang gak kalah canggih, standar samping otomatis Mesin tidak akan dapat dinyalakan saat posisi standar samping turun Untuk pilihan warna dan harga Seperti yang udah kita bahas di awal tadi guys Kalau new Honda Beat 2022 mendapat penyegaran 4 pilihan warna Di antaranya Clipper Yellow Pearl Magellanic Black Viva City Red dan Pearl Nightfall Blue Dan warna baru itu untuk pasar Malaysia Terus Honda Beat 2022 mengalami kenaikan harga Sebesar 5.765 ringgit Malaysia Atau setara 19,8 juta rupiah Dan di pasar Indonesia masih tersedia dengan 10 pilihan warna Dan dibanderol dengan harga 16.815.000 rupiah untuk tipe Beat CBS Terus tipe Beat CBS ISS dibanderol 17.515.000 rupiah Dan terakhir untuk tipe Beat Deluxe dibanderol 17.615.000 rupiah Harga di atas on the road Jakarta ya guys Wajib kita tunggu nih warna terbarunya ya guys Biar makin banyak nih pilihan buat pecinta Honda Beat Kalau menurut kalian gimana guys Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!